Jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memberikan penjelasan terkait 3 pasien anak di rumah sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo yang meninggal dunia dengan dugaan hepatitis akut. Ketiga pasien tersebut meninggal dunia dalam kurun waktu berbeda dalam rentang 2 minggu terakhir hingga 30 April 2022 lalu. Siti Nadia mengatakan berdasarkan hasil investigasi kontak terhadap 3 kasus yang meninggal dunia datang dari fasilitas kesehatan yang berbeda. Ketiga pasien tersebut sudah dalam kondisi stadium lanjut ketika datang ke fasilitas kesehatan, sehingga hanya memberikan waktu sedikit bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan pertolongan. Rincian pasien yang meninggal dunia terdiri dari anak berusia 2 tahun, kemudian 8 tahun dan 11 tahun. Ketiganya pun sudah dipastikan negatif COVID-19. Siti Nadia mengatakan ketiga kasus tersebut belum digolongkan hepatitis akut gejala berat, karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang lebih rinci. Kementerian Kesehatan tidak menemukan riwayat hepatitis dari anggota keluarga lain, dan ketiga anak tersebut tidak memiliki gejala yang sama. Hanya saja keluhan umum atau keluhan utamanya yaitu masalah di saluran cerna, kemudian mual, muntah, dan di area hebat. Kemudian dijelaskan spesialis anak dari rumah sakit Dr. Cip Tomahun Kusumo, Dr. Hanifa Oswari. Penyebab penyakit misterius ini masih diselidiki, baik oleh pakar kesehatan dunia maupun Indonesia. Adapun hepatitis akut ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, ataupun B, C, maupun E. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tetap tenang, serta bisa melakukan langkah pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, kemudian menghindari kontak dengan orang sakit, dan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian jika anak-anak memiliki gejala kuning, sakit perut, kemudian muntah-muntah dan diare mendadak, buang air kecil berwarna gelap, buang air besar berwarna pucat, lalu kejang, serta penurunan kesadaran, agar segera memeriksakan anak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifa adalah kondisi stadium lanjut. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Ketiga kasus ini usianya 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Yang 2 tahun itu belum mendapatkan vaksinasi, yang usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali, dan yang 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI, melakukan investigasi kontak mengenai faktor resiko. Kalau kita melihat dari data yang ada, satu kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya. Jadi ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Memang sampai saat ini ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai hepatitis akut dengan gejala berat tadi. Tetapi baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi. Karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan, terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis A yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan.